Oke guys, kembali lagi bersama Mama Mayu Bola Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semua Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan senyata, dan berikan komentarnya Berlawanan Liga Super LS20 diteruskan dengan pasukan Sabah FC vs Kuala Lumpur City berkesudahan 3-2 Kedua rumah pasukan tidak menjadikan gol pada separuh masa pertama Serangan trio KLCD oleh Saravanan, Hakim Yazim, dan Romel Morales telah merisaukan peminat pasukan Rhinos lagi dan lagi Bagaimanapun, mobility penjaga gol Sabah Damien Lim menjadikan kedudukan 0-0 pada separuh masa pertama Meneruskan nasi kedua, Sabah bermula bertenaga dengan gol pembukaan pelawanan pada mini ke-50 Pemain tengah antara bangsa, Stuart Wilkin berjaya menjadikan percubaan yang tidak dapat ditahan oleh Kevin Ray Mendoza KLCD terkejut dengan jaringan ini guys dan terus menyerang pada mini ke-60 Antara lintang pertahanan City Boys, Declan Lambert berjaya dimintas Romel Morales untuk akhirnya menyamakan kedudukan Penyerang Columbia berusia 25 tahun itu memberi nafas baru kepada City Boys apabila dia menantuk bola terus ke gawang tuan rumah 10 menit selepas jaringan itu, GAL City memberi lebih banyak masalah kepada pasukan tuan rumah Meneruskan jaringan Hakim Azim, usaha seluruh penyerang muda itu menyaksikan sepakan di nafikan penjaga gol Sabah Damien Lim Tetapi kuala lukur City menjaga gol Sabah menjaringan gol penyamaan pada menit ke-79 menerusnya Pahapesu Pemain import Sabah Gabriel Perez menjadi wira apabila menjadikan kelebihan yang memberikan pasukannya di GAL Mata Penting Kemenin masa tambahan tidak mengubah keputusan perlawanan Sabah 3-2 atas GAL City Ini menandakan Sabah telah membahas dendannya kepada GAL City Oke itu saja untuk kali ini, jangan lupa subscribe, like dan senyata berikan komentannya Terima kasih, salam mamayo, bola